Intro Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menyatakan rasa kesal dan sedihnya Susulan pendakwaan rasuah ke atas ketua penerangannya Wan Saiful Wan Jan dan seorang lagi pemimpin lain hari ini Malah bekas Perdana Menteri itu juga mendakwa pendakwaan yang dibuat terhadap bersatu itu didalangi oleh Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi Saya rasa sedih kerana buat pertama kali bersatu dibawa ke mahkamah Kalau saudari ingat apa kenyataan yang dikeluarkan Presiden UMNO Ahmad Zaid Dia kata sekarang ini dia tuduh kami kelas termakamah dan selepas ini akan adalah satu kelas terbaru mahkamah juga Itu dah macam satu perkara yang dah awal-awal dirancang Jadi apa yang berlaku adalah satu perkara yang saya fikir sebagai Presiden Bersatu yang dirancang dan terancang kata pengerusi PN itu ketika ditemui pemberita di perkarangan mahkamah Kuala Lumpur hari ini Menurut Ahli Parlimen Pago itu seterusnya menjelaskan bahwa setiap parti memerlukan dana untuk beroperasi Dan ini termasuk dana daripada penyokong koprat Katanya Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN juga telah menerima dana daripada penyokong dan dia mempersoalkan mengapa pemimpin mereka tidak didakwa di mahkamah Kami sebenarnya jangka ini akan dilakukan oleh kerajaan PHBN untuk melemahkan Bersatu selepas melihat sokongan yang semakin meningkat kepada Perikatan Nasional katanya Sekian di suang hati ini jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi